Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya? Di akhir pekan ini semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian POSKOTA edisi Minggu 14 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya preview pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 yang mempertemukan Kroasia melawan Rusia Laga terakhir grup H zona Eropa yang bakal dihelat di Stadion Poljud Kroasia Minggu 14 November 2021 ini Diprediksi bakal berlangsung sengit Mengingat duel penentuan bagi kedua tim ini untuk menjawab siapa yang bakal lolos otomatis ke Piala Dunia 2022 Pasalnya Kroasia dan Rusia masih bertarung kerap untuk memperbutkan posisi pertama Rusia saat ini masih memimpin kelas 9 grup H dengan torehan 22 poin Hanya terpaut dua angka dari Kroasia yang bertengger di posisi kedua Berita selanjutnya berita kriminal 48 warga negara asing memeras via teleponsek mengancam menyebar foto bugil di media sosial Polda Metro Jaya bekerja sama dengan kepolisian Taiwan Meringkus 48 warga negara asing di 3 lokasi di Jakarta Barat Sabtu 14 November 2021 Penangkapan ini terkait dugaan pemerasan melalui dunia maya atau cyber fraud Penggerebekan dilakukan Polda Metro Jaya dipimpin Kompol Rovan Richard Mahenu di 3 lokasi Yang ini di Jalan Cengke Ruko 22A 22G Jakarta Barat Jalan Mangga Besar 1 Ruko No. 31 Jakarta Barat Dan Ruko Jiu Jiu Xiang Komplek Mediterania Gajah Banda Jakarta Barat Para korbannya pun rata-rata mayoritas warga negara China dan Taiwan Direktur Resursi Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Salubis Mengatakan modus operandi para tersangat tersebut Yang ini melalui aplikasi Chinese Dating Sebuah aplikasi cari jodoh Kita utama terakhir yang kami sajikan di poskota Edisi kali ini serial kisah mendiang Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansah Di edisi kali ini poskota mengangkat cerita tentang sosok ibunda Yang menjadi dasar sifat kemurahan hati Vanessa Angel Sepekan sudah Vanessa Angel meninggal dunia usai kecelakaan tunggal bersama suaminya Kendapi demikian pemberitaan serta kehidupan artis FTP tersebut masih menjadi sorotan publik Kepergian Vanessa Angel yang mendadak ini membuat banyak orang terkejut Orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya satu bersatu mengungkapkan kebaikan hati sang artis Perempuan yang memulai karirnya sebagai model tersebut rupanya sudah memiliki hati yang baik sejak kecil Kemurahan hati tersebut menurun dari sosok mendiang ibunya Lucy Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersadam Wakil redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh